wabarakatuh 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 hadir semua berarti hari ini sebenarnya seperti yang sudah kita sepakati kemarin dalam pembelajaran bahasa Arab ini kita akan seling dengan bahasa Arab dan kadang berbahasa Indonesia hal ini untuk apa? untuk membiasakan kita bagaimana mendengar apa? kalimat bahasa Arab percakapan bahasa Arab seperti yang telah saya bapak jelaskan kemarin bahwasanya bahasa Arab adalah bagian dari agama kita bagian dari agama kita sehingga kita tahu seperti yang kita tahu bahasanya firman Allah hadis Rasulullah SAW diturunkan dan diucapkan dengan bahasa ini bahasa ini adalah penting bagi kita untuk mempelajarinya nah itu yang pertama lalu lalu finah yatir ukhroh seperti yang bapak sudah bahasakan kemarin bahasa Arab ini juga luhutul aktusod bahasa ekonomi kita bisa mendapatkan ar-ribh ad-dunyawi kita bisa mendapatkan keuntungan dunyawi disamping keuntungan ukhrawi keuntungan akhirat diantaranya kalau antum semua belajar bahasa Arab bisa nanti menjadi mutarjin atau alih bahasa dalam kitab-kitab Arab atau bisa menjadi duta besar nanti di Syarkil Ausat negeri Timur Tengah jadi banyak ada banyak keuntungan kalau kita belajar bahasa Arab utamanya kita mendapatkan keuntungan akhirat dan ada tambahan yang lain yaitu keuntungan dunia jadi semangat anak-anak semua untuk belajar bahasa Arab insyaallah belajar bahasa Arab ini tidak ada ruginya untungnya banyak seperti itu ya semangat dan di pertemuan pertama ini anak-anak semua kita akan membahas al-wahdah al-ula hadhi al-wahdah allati sana khudul yaum wa hadhi al-wahdah al-ula fi hadhal mustawah ini adalah bab yang pertama akan kita ambil di semester ini dan ini adalah bab membuka ini bab yang sangat penting sekali al-wahdah al-ula ini berkaitan dengan apa ada yang tahu makna at-tahiyah wa ta'aruf nah ini at-tahiyah kalau di bahasa Indonesia kan ini artinya salam atau greetings kalau bahasa Indonesia greetings and introduction salam dan perkenalan ini perkenalan ya nah seperti yang bapak jelaskan kemarin ya sebenarnya belum-belum bapak jelaskan belum-belum bapak jelaskan bapak lupa belum-belum bapak jelaskan nanti-nanti jadi seperti ini ya anak-anak semua fi ayin lu gotin kana di bahasa apapun itu ya sawon indiziyah awil indonesia awil arabia awil faransia awil furus awil mada al-hindiya wakil udhalik harus menguasai arba'u arba'u maharaj harus menguasai empat maharaj ada empat maharaj dalam berbahasa yang harus kita kuasai yang pertama apa al-is al-is al-istima al-istima ini artinya adalah listening yang mendengarkan dan yang kedua adalah al-kalam ya benar sekali al-kalam al-kalam speaking ya benar sekali dan yang kedua adalah al-firo'ah al-firo'ah membaca dan yang terakhir adalah al-kita'ah yang terakhir adalah apa al-kitabah nah ini ini adalah empat maharaj yang harus kita kuasai jadi kalau antum pengen dibilang menguasai suatu bahasa gak bisanya menguasai satu bidang saja contohnya kalam saja bisa berbicara gak cukup itu jadi harus menguasai maharaj al-kira'ah dan kitabah juga nah al-kira'ah dan kitabah ini nanti akan membutuhkan yang namanya al-kwa'id al-kwa'id ini namanya ka'idah nah nanti kita disini tidak akan belajar banyak maksudnya kita tidak akan bapak tidak akan mengasih kalian menjajali banyak apa itu tentang ka'idah kita mempelajari setelah langsung dari struktur kalimat itu kalau kita mempelajari setelah langsung apa itu ka'idah nah ka'idah nah biya untuk pemula itu rada-rada sulit nanti kita akan pelajari setelah ringkas seperti itu ya tapi disini ada tambahan juga ada tambahan yang tidak kalah penting al-aswat al-aswat kalau di bahasa inggris namanya pronunciation pelafatan pelafatan nah ya jadi seperti ini kalau bahasa arab itu kalau kalian ngucapin yang tidak benar itu bisa salah arti juga contohnya apa khubzun khubzun itu apa roti ya kalau khubzun apa apa mas papa apa artinya belum tahu ya kalau khubzun itu artinya kotoran ya suatu yang kotor itu nilai khubzun jadi beda antara za ta ka po nah ini belajar jadi pronunciation itu tidak hanya di bahasa inggris di bahasa arab pun ada seperti itu kalau goni apa apa kalau goni goni ro nun ya goni goni artinya kaya ini ya empat maharoh yang harus kita kuasai dalam berbahasa dan di bab di bab di bab yang pertama ini ini adalah pintu kalau bisa dibilang pintu bagi kita untuk bercakap-cakap menggunakan bahasa arab kalau kita bertemu dengan orang asing ya apa yang kita lakukan orang yang kita tidak kenal salamualaikum salam dulu kan salamualaikum siapa bagaimana kabarnya mas mas anung kan pasti kalau kita bertemu dengan orang baru hal yang pertama yang kita lakukan adalah berkenalan ya iya mengucapkan salam dan berkenalan nah jadi dalam bahasa apapun bahasa inggris atau apapun pasti bab yang pertama dibahas itu at-tahiyah wa ta'aruf gak mungkin langsung membahas mengenai azawaj nah gak mungkin gak mungkin langsung watch perkawinan membahas tentang at-tahiyah wa ta'aruf supaya apa setelah kita mempelajarnya kita bisa langsung at-tahiyah praktis mempraktikannya oke praktis 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 oke 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 at-tahiyah wa ta'aruf wah 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 insyaallah kalau yang berhasil balik nah ini nanti bapak putarkan emm putarkan video audio kalian mendengarkan siapa al-hiwar al-awwal unzur wa stami wa'id lihat dengarkan dan ulangi nah dimohon anak-anak melihat ini disini sudah pada bisa baca Quran semua ya Alhamdulillah nah kalau sudah bisa baca Quran semua berarti teman-teman sudah mendapatkan 70% kemampuan berbahasa karena kuncinya itu kalau sudah bisa baca Quran insyaallah mudah mempelajari bahasa Arab amin amin bahasa di depan maksudnya dikuasai di antara kedua tangan maksudnya disini bahasa Arab itu mudah iya Pak iya Pak x h satu perai ayolah ayolah regar regar lagar allowing villa 橋 Oui Oh bagus sekali ya pak suaranya mak Nanti nanti bentar ini ada Ada trouble Nah ini bisa Bismillahirrahmanirrahim Allah Una Rahim ya Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang adalah bagian dari kalian. Saya matikan dulu. Jadi, ketika dia mengucapkan salam, sekarang seperti ini. Bapak, bacakan dan kalian ikuti ya. Saya baca semua. Terus kalian baca ya. Saya baca yang khalid lebih dahulu. Di sini ada percakapan antara khalid dengan khalil. Pertama, saya baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kayfa haluka? Kayfa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kayfa haluka anta? Wa kayfa haluka anta? Bi khairin? Bi khairin. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu durangnya sekali lagi? Perlu. Sekali lagi ya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Masmuka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kayfa haluka? Kayfa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kayfa haluka anta? Wa kayfa haluka anta? Bi khairin. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Jadi nanti di akhir sesi setelah ini ada yang maju. Bapak bagi kelompok dan tiap orang mempresentasi apa. Mencoba bercakap di depan. Nanti Bapak tunjuk saja. Bapak tunjuk dua orang untuk bercakap di depan. Nah jadi disini. Disini. Kan kita mempelajari tentang At-Tahiyah wa Ta'aruf. At-Tahiyah al-Islamiyah. Kalau kita sering dengar orang ceramah ilqa. Lalu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah At-Tahiyah dalam bahasa Arab itu dalam Islam yang disyariatkan adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah ini bentuk greetings-nya ini. Assalamualaikum. Nah jadi disini. Assalamualaikum. Nah jadi kalau kita bertemu dengan orang pertama yang kita lakukan adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalam. Bagaimana as-salam? Keselamatan. Keselamatan. Nah ini salah satu maklodat yang nanti bisa ditulis. Alaikum. Jadi keselamatan atasmu. Nah disini ada namanya harful jar. Nanti belajarnya setelah di wahda al-wahda berikutnya ya. Keselamatan atasmu. Nah lalu cara mengucapkannya bagaimana? Ini mufrodat yang pertama ya. Suruh yang pertama. Cara mengucap apa? Membalikannya adalah wa'alaikumussalam. Seperti itu. Lalu ismi Khalid. Nama saya Khalid. Nah disini bisa diganti. Bisa ismi siapa namanya? Kroni. Nah istiqlal. Berarti ismi istiqlal. Istiqlal. Nama saya gak perlu pakai kof ya. Nah ismi istiqlal. Nama saya istiqlal. Seperti itu. Ini bisa diganti. Namanya siapa? Azam. Berarti namanya ismi Azam. Ismi Salim. Ismi Salim. Nah jadi bisa diganti. Nah disini konteksnya namanya Khalid. Jadi ismi Khalid. Nama saya Khalid. Mas Muka. Nah ini disini si Khalid bertanya. Kepada Khalid. Siapa namamu? Nah disini Mas Muka ini ini terjadi dari dua huruf. Ma Ismuka. Ma disini ini namanya adalah Harful Istifhan. Artinya adalah A Pa Nah disini ini ada Ismun Ismun ini nama dan ini tersambung dengan huruf kaf domir mukhotob yang diajak bicara. Ka artinya Ka Kamu. Nah jadi disini karena konteksnya ini laki-laki jadi Ma Ismuka Ma Ismuka Ka disini domir Ka ini ini menunjukkan laki-laki laki-laki nanti kalau perempuan di ya di yang berikutnya di Al-Hibar Al-Thani Nah lalu disini Siwalil menjawab Ismi Khalil nama saya Khalil Ka Nah ini dia bertanya Ka Ka Bagaimana kabarmu? Ka ini juga adalah Harful Istifhan juga Halun Ini juga asal katanya adalah Halun artinya keadaan Keifah ini Harful Istifhan dan ini adalah domir mukhotif juga jadi mungkin bapak ringkas bapak cepat saja karena waktunya sudah mau habis kalau kita menanyakan keadaan seorang caranya adalah menggunakan ini menggunakan usrup ini kai fa haluka rasa ini kai fa haluka kalau dia perempuan kai fa haluki seperti itu lalu cara menjawabnya seperti apa bi khairin walhamdulillah bisa juga walhamdulillah ana bi khair bisa juga atau juga bisa dengan kata alhamdulillah saja cukup seperti itu lalu bagaimana ini tanya tanya lagi ini disini kita bisa tahu ya bagaimana kita mengucapkan salam dan bagaimana kita memperkenalkan nama kita kepada orang lain selain itu kita juga tahu bagaimana menanyakan kabar seorang caranya seperti apa menanyakan kabar seorang keifa haluka ingat ya sebut ulang kata saya keifa haluka keifa haluka bi khairin walhamdulillah jadi ketika teman-teman menanyakan kabar seseorang dengan menggunakan bahasa Arab gunakan usrup ini gunakan cara ini keifa haluka ketika menanyakan nama mas muka ulangi lagi mas muka menjawabnya bagaimana ismi ismi khulil ismi anung ismi fatwa dan lain sebagainya mungkin bapak ingin dua orang maju ke depan untuk mempraktikannya supaya teman-temannya bisa lihat ya mas istiqlal gak boleh maju 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 mas istiqlal mas musli silahkan mas musli saya pak ya coba praktekkan bagaimana khulil dan khulil bercakap-cakap tapi diganti ini kan namanya istiqlal kamu namanya musli diganti khulil khulil itu dengan nama kalian antum yang khulil antum yang khulil kalau bisa gak lihat bisa gak gak bisa oh yaudah ya silahkan silahkan ya bisa bisa yuk bapak dulu ini dua tiga mak 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 muntas 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 kasih tepuk tangan buat teman kita nah masya Allah ini bisa langsung mempraktikannya ya sangat sangat baik sangat muntas pokoknya kalian insya Allah nanti dapat nilai bagus ya tapi sebelum itu bapak ingin beri tugas kepada kalian untuk menghapalkan apa namanya apa yang sudah bapak tulis ya seperti ini assalam lalu mas muka jadi usrup ini kalian tulis lagi itu nanti kalian supaya untuk membiasakan bagaimana menulis dalam berbahasa Arab ya tugasnya bisa kalian taktikkan nanti dan mungkin itu ya yang bisa kita pelajari hari ini tapi sebelumnya bapak ingin mengetes kalian terlebih dahulu siapa anung apa makna mas muka what your name muntas disitu terdiri dari apa aja ada ma ismu dan ka bagus mim itu apa ma disitu muntas luar biasa luar biasa lalu ismun apa ismun ismun itu nama muntas kafnya kamu muntas namanya apa domir domir laki-laki kalau untuk laki-laki kak untuk perempuan muntas luar biasa sekarang sudah jam berapa ini sudah jam berapa sudah ya oh yaudah karena waktunya sudah habis bapak Arab kalian nanti itu ya salin ya percakapan ini dan salin disalin dalam buku kalian dalam kurosa kalian dan kalian nanti bisa praktekkan bagaimana cara greetings apa at-tahiyah wata'aruf ini dengan teman kalian bisa kalian praktekkan disakan ya kalian kan tinggal disakan semua kan tinggal di asrama semua atau ada yang ngekos saya di asrama pak asrama asrama ya ya sudah ya karena waktunya sudah habis bapak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian kalian sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 assalamualaikum